Potensi-potensi konflik dalam pengelolaan sumber alam itu tidak terjadi di kemudian hari. Saya rasa dari pihak investor, dia mengharapkan itu, kenyamanan, dan jaminan masyarakat bahwa asalnya investasinya ini betul-betul berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kabar singkir semua dua, pada hari ini saya mengundang tamu kita, yaitu Bank Kanat. Pembahasan kami pada hari ini berkaitan antigennya Kuntrah Migas di antaranya Pelabuh dan Kabupaten. Bincang terkait dengan rencana kegiatan eksplorasi blok singkir atau oswa singkir yang kita ketahui bersama ya, sudah ditanggung tangani perjanjian kerjasamanya untuk tiga tahun pertama eksplorasi. Saya selaku masyarakat Aceh Singkir, ini satu penemuan baru bahwasannya Aceh Singkir, saya dengan sumber daya alam, salah satunya sumber daya mineral atau sektor migas, yang ditemukan ada pandungan cadangan migas di wilayah Singkir, yang terletak di antara Pesisir Pantai sampai wilayah Pulau Banyak berbatasan dengan Aceh Selatan. Kita sangat senang ya bahwasannya ada kajian potensi yang sudah dilakukan, apalagi ini di sektor migas, yang bukan salah satu kebutuhan bahan untuk sumber energi ya, di sektor bahan bakar fosil khususnya. Ya kita senang, tapi kita berharap upaya-upaya yang dilakukan dalam eksplorasi ini dibuka secara transparan kepada masyarakat umum, khususnya daerah-daerah atau masyarakat yang ada di sekitaran di wilayah izin konsensi itu. Oke, izin konsensi ini kita lihat di peta yang ditayangkan di media, kalau saya melihat secara kasam mata, secara orang awam membaca peta, ini berada di sekitar garis pantai dan beberapa mil itu wilayah Singkir, itu sampai ke Pulau Banyak, perairan laut Pulau Banyak. Yang kita lihat aktivitas selama ini di laut adalah aktivitas nelayan terisional, karena saya melihat aktivitas wilayah izin konsensi ini kebanyakan aktivitas nelayan tradisional dalam proses menangkap ikan. Kira-kira nanti yang dikhawatirkan abang nelayan ini apakah nanti nelayan kita terganggu atau itu memang dilarang nanti bang kalau menurut abang? Masalah terganggu tidak terganggunya, yang penting kan ada mapping dulu ya, pemetaan terkait dengan aktivitas nelayan tradisional wilayah izin konsensi ini, yang mungkin diawali dengan penyampaian rencana eksplorasi ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan eksplorasi ini dilakukan. Memang kalau kita ketahui ini kan pengoboran istilahnya wilket ya, taruhan gitu, apakah mereka bisa dapatkan kandungan cadangan itu ataupun tidak. Tetapi pada prinsipnya aktivitas ini kan dilakukan. Pertama kita ketahui ada tiga aktivitas, pertama itu kajian geologi, kemudian seismik, selanjutnya juga drilling rakyat. Nah ini kan proses-proses tahapan yang harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat, sehingga mungkin tidak semua masyarakat ya, perwakilan-perwakilan masyarakat, yang memang kita ketahui Aceh mempunyai kekhususan terkait di masyarakat hukum adat. Ini akan disampaikan bahwasannya aktivitas tahapan eksplorasi ini ada proses-proses yang dilakukan dan ada apakah nanti dipuat zona-zona khusus sehingga nelayan-nelayan kita ini tahu ya ketika aktivitas eksplorasi ini dilakukan. Sehingga kalau seandainya ada potensi-potensi terkait dengan nelayan tradisional wilayah tangkapnya, mungkin tidak bisa yang selama ini mereka titik yang dianggap itu titik untuk lakukan penelitian atau terkait dengan proses dirilingnya, ya masyarakat nelayan sudah tahu apakah nanti ditetapkan ada zona-zona tersendiri sehingga nelayan tradisional ini sudah tahu di awal bahwasannya aktivitas eksplorasi itu dilakukan. Kemudian juga ada upaya-upaya juga bagaimana proses eksplorasi ini bisa memberikan warning ya kepada masyarakat nelayan khususnya dalam beraktivitas di laut. Sehingga terkait dengan hal yang tidak kita ingin di laut ini ya bisa di menalamisir di awal supaya yang mereka mendapatkan pemahaman dan warning-warning terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa mereka lakukan ketika melakukan aktivitas di laut. Karena ini kan mobilisasi orang di laut kan perlu jalur, navigasi, kemudian nelayan. Dan ini kan kadang-kadang kecenderungannya ada satu zona-zona tertentu yang mereka anggap itu salah satu koloni ikan atau seperti tempat koloninya ikan yang itu menjadi favoritnya mereka. Di samping itu juga mungkin mereka menggunakan bubu atau menggunakan rumpon. Apabila ini karena terjadinya eksplorasi ini sehingga terganggu rumpon dan alat tangkap mereka ya ini kan harus dibicarakan dengan baik-baik dan disampaikan, dibahas, didiskusikan, diidentifikasi secara utuh kalau seandainya itu harus memilih bahwasannya bubu dan rumpon itu tidak bisa efektif untuk dijadikan sebagai alat tangkap ya mungkin ini akan didorong kompensasi-kompensasi apa nelayan kita untuk. Di samping itu juga ya kearifan tradisional kita ketahui pasal masyarakat hukum ada laut ini ya Aceh mempunyai keusahaan tersendiri. Yang ini ya kita harapkan ya penglima lautnya berserta dengan struktur yang ada itu bisa tersampaikan. sehingga lembaga-lembaga yang diakui di pemerintah Aceh ini seperti penglima laut yang notabene itu adalah dikati lembaga adat bisa menjadi mitra ketika proses eksplorasi ini dilakukan. Baik Bang, dengan lahirnya kontrak pemerintah dengan perusahaan pengelola eksplorasi terkait migas ini, apakah diketahui Abang itu ada kontribusi untuk rakyat Aceh Singkil atau memang kalau tidak ada kontribusi kira-kira apa harapannya? Ya di media juga kita mendapatkan angka-angka ya nilai dari kesepakatan yang sudah di tangga-tangga di sepuluh sama. Ada nilai rupiah ya dalam kursus dolar, saya tidak tahu persis nilainya berapa dan ada nilai bonus. Apa sih feedback-nya yang bisa dapat kabupaten ya sebagai wilayah yang mempunyai sumber daya awam itu? Tentunya ini kan ya pemerintah bersama dengan legislatif ya untuk proaktif menyampaikan kepada pemerintah pusat ya yang mungkin melalui Menteri SD, Mesra Kamigas, mungkin difasilitasi oleh BMA, kontribusi apa didapatkan pemerintah khususnya atau masyarakat kabupaten Aceh Singkil berkaitnya dengan adanya eksplorasi ini. Sementara itu belum kita tahu bang apa kontribusi. Ya kita harapkan ini ya satu upaya pendapatan daerah ya yang salah satunya itu mendorong sektor-sektor yang kita anggap itu yang sekarang itu bagaimana penanganan kemiskinan mainstream, penanganan terkait dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi sehingga ini bisa berdampak langsung dan nampak terlihat bahwasannya sumber daya alam yang di eksplotasi ini mempunyai feedback yang baik kepada masyarakat. Itu ya harapan kita bersama, tapi ya kita harapkan ya pemerintah daerah dan pihak legislatif ya bersama-sama saya harap bisa menyampaikan ini kepada pemerintah Aceh dan kepada pemerintah pusat tentunya. Supaya terkait nilai-nilai tadi ya masyarakat kan perlu tahu ya supaya nilai-nilai yang didapat itu bisa mendorong Aceh Singkil ini lebih baik dari sektor pertumbuhan ekonominya. Dari ring terkait data kemiskinan yang ada sehingga ini ya kita harapkan ya berkontribusi baik ya dalam menangani permasalahan-permasalahan di Kabupaten Aceh Singkil terakhir. Jadi bang saat ini kan kalau kita pantau di media ya kan di media seperti Facebook yang ada di Aceh Singkil ini ada perkontra lah misalnya yang kita perhatikan. Mereka menyampaikan itu ada pengaruhnya untuk ekosistem di laut dan sekitarnya. Kira-kira sih kalau menurut abang, apakah itu ada pengaruhnya? Terkait dengan pro kontra tadi mungkin saya kurang update ya yang masuknya yang pro kontra itu bagaimana karena substansinya kita nggak tahu apa yang diperlukan apa yang dikontrakan, substansinya apa. Itu kan perlu harus kita pertanyakan. Terkait dengan dampak ya dampak potensi kerusakan ekosistem laut. Ini yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses drilling ini yang kita harapkan bisa disampaikan masyarakat gangguan-gangguan apa saja. Potensi-potensi resiko apa saja. Yang nanti mungkin masyarakat lebih siap kalau seandainya ada potensi resiko. Terkait proses terdajinya eksplorasi ini yang nanti adanya proses drilling. Diiringi dengan penyampaian kontribusi tadi bang? Ya boleh saja nanti masyarakat boleh mempertanyakan itu karena itu bagian dari hak masyarakat ya. Ketika sumber daya alam mereka dieksplotasi, mereka dapat apa? Selanjutnya bang, kalau menurut apa dengan adanya migas ini keuntungan sosial dari budaya, masyarakat apa bisa berdampak baik ini bang? Ya secara sisi ekonomi ya, saya belum bisa juga melihat suatu prospek yang saya katakan itu menggiurkan. Karena kita belum tahu, ini pasir eksplorasi. Ini kan bentuknya masih pengkajian ya. Pengkajian ini apakah dalam proses eksplorasi ini mereka mendapatkan cadangan itu, mineral tadi atau migas. Mereka menganalisis dulu. Terkait dengan ini kan investasi ya. Investasi apalagi ini kan taruhan. Apakah mereka melakukan eksplorasi ini secara nilai-nilai bisnis dan komersis menguntungkan apakah tidak. Jadi terkait dengan peluang kerja, tumbuhnya sektoril, atau ini menjadi salah satu sumber PAD daerah nanti. Kalau seandainya nanti lanjut, cadangan itu ditemukan di secara analisis bisnis itu menguntungkan. Yang kita ketahui bersama ada DBH itu ya, dana bagi hasil migas itu yang 70-30. Itu mungkin baru bisa kita menyatakan kalau mereka berpormemen untuk melakukan eksplorasi. Itu mungkin baru bisa kita gambarkan potensi-potensi peluang dan kesempatan kerja itu ada. Tetapi dalam konteks eksplorasi ini juga, kita ingin tahu. Dan ini ya kita harapkan juga, masa proses pra-pelaksana eksplorasi ini ya. Kita harapkan BPMA Provinsi Aceh melakukan sosialisasi dan kami sudah menginisiasi ya. Kami sudah membangun sebuah draft terkait bagaimana proses perencanaan eksplorasi ini tersampaikan kepada masyarakat dan direspon masyarakat. Sehingga kegiatan eksplorasi ini ya mendapat dukungan masyarakat. Kita harapkan nanti eksplorasi ini juga mengharapkan adanya atas dasar prinsip ini green. Atau dalam kata-kata ini investasi hijau, ramah lingkungan, minimalisasi dampak-dampak kerusakan lingkungan. Kita harap sangat itu. Kita harap, saya rasa itu cita-cita bangsa ini untuk menuju investasi yang green. Dan apalagi kita harap nanti investasi ini mendapat legasi sosial ya. Mendapat dukungan sosial masyarakat itu lebih bagus sebenarnya. Tapi terkait dengan upaya-upaya minimalisir potensi resiko tadi itu ya harus diperhatikan juga. Bahwasannya apabila tidak ada upaya mitigasi terkait dengan minimalisir potensi resiko ini juga. Masyarakat di sekitar izin konsensi ini juga yang berdampak langsung terkait akibat ini. Jadi kita harapkan pihak yang diberi kewenangan oleh pembintah ya melalui BMA pemerintah Aceh. Kemudian rekanan atau kontraktor ya. Untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat ini seolah-olah kita bisa fasilitasi. Dan kami sudah punya draft itu dan kita sudah sampaikan kepada pemerintah Aceh Singkir melalui PJ. Sudah ada respon. Tapi ya permasalahannya kita dalam inisiasi bagaimana proses eksplorasi ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Bisa mendapat resimu masyarakat. Kemudian terdokumentasinya juga apa-apa saja kearifan tradisional yang ada. Apa-apa saja hak-hak hukum adat di wilayah izin konsensi ini bisa tertampung, terdiskusikan dengan baik, dan bisa ditindaklanjuti. Antara pemerintah dengan pihak melaksana kegiatan eksplorasi itu. Baik bang, saat ini kembali ke pantauan kita juga bang. Bahwa sebagian masyarakat ini sangat mendukung dengan migas ini. Sebagian masyarakat itu ingin mengetahui apa yang harus dilakukan Pemkap Aceh Singkir untuk menyambut adanya migas ini. Kalau menurut abang sendiri, apa yang dilakukan oleh Pemkap Aceh Singkir untuk menyambut adanya? Ya, saya kemarin mendapat juga informasi ya bahwasannya pemerintah Kabupaten Aceh Singkir melalui PJ Bupati kemarin sudah melakukan rilis ya. Dengan media, terkait dengan rencana eksplorasi ini. Tapi itu dalam masih konteks media yang bisa jajah. Ada media yang meliput dan meloncing, ada juga yang tidak ya. Tapi ini kan terkait dengan informasi yang disampaikan tersebut kan tidak semua juga masyarakat mengetahui. Kami menawarkan kepada pemerintah daerah membuka ruang, mengundang keterwakilan masing-masing masyarakat yang di wilayah izin konsensi itu. Kalau saya identifikasi secara mapping area terkait masyarakat yang tinggal di sekitar ini, ada hampir lima kacamata. Ada pulau banyak barat, pulau banyak kuala baru, singkir dan singkir utara. Kita berharap di dalam proses penyampaian rencana eksplorasi ini bisa disampaikan langsung kepada perwakilan masyarakat ini. Apalagi itu ada unsur panglima laut luknya, ada tuhakutnya, ada pemerintah desanya sebagai penyambung lidah nantinya ketika masyarakat mengkonfirmasi. Jadi informasi yang mereka terima itu kutuk dan ketika mereka menyambungkan informasi itu jelas kepada masyarakatnya. Sehingga kesan-kesan terkait dengan pro kontra tadi ya bisa terjawab begitu. Karena sustansinya jelas yang mau ditanyakan, yang mau dijawab apa. Jadi ini terkait upaya-upaya itu harus kita buka. Sehingga respon masyarakat itu mendapatkan pemahaman terkait dengan rencana eksplorasi. Mereka memberikan respon terkait dengan baik. Kita seringnya di situ, miskomunikasinya di situ. Sehingga masyarakat pelatangan tahunya setelah terjadi. Dan ini permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Seharusnya kan prinsip-prinsip padiat apa itu persenjuan tertulis tanpa paksaan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Sehingga apa? Potensi-potensi konflik dalam pengelolaan sumber alam itu tidak terjadi di kemudian hari. Saya rasa dari pihak investor yang mengharapkan itu, kenyamanan dan jaminan masyarakat bahwa investasinya ini betul-betul berkelanjutan. Dan ini yang memang kita harus dorong begitu. Kita harus merubah pola. Merubah pola bagaimana pengelolaan sumber daya ini harus partisipatif. Melibatkan masyarakat apalagi kita ketahui lokasi izinnya adalah bahagian dari masyarakat hukum adat laut. Yang secara negara yang hak hukum adat itu diakui. Sehingga mereka ikhlas rela sumber daya alamnya ini dieksploitasi. Sehingga mereka juga mendapatkan manfaat ketika sumber daya alam mereka ini dimanfaatkan. Mungkin itu. Jadi tadi bang ada kita kutip bahwa kan abang itu ada menyampaikan telah memberikan masukan kepada BEMK Pajisingki. Itu memberikan masukan atau saran. Itu sebagai masyarakat yang abang sebut tadi diantaranya dari Pulau Banyak, Kuala Bahu. Kira-kira itu atas nama masyarakat ataukah sebuah organisasi atau sebuah yayasan? Ya kami ada beberapa orang teman-teman yang di civil society ya yang masih eksis di organisasi sekarang. Ini kan berharap ya berharap pemerintah Cisingkil untuk membuka ruang ini. Dan kita sepakat kemarin kawan-kawan juga sudah membuat sebuah tim kecil ya. Itu adalah beberapa unsur, beberapa organisasi. Yang kebetulan saya sama mereka berdiri sisi terus melihat update informasi terkait rencana eksplorasi ini. Akhirnya kami bersepakat bahwasannya satu sisi, kita ini bisa menjadi penerima manfaat dan juga penerima risiko. Kita karena tinggal di pinggir pantai ya, langsung ya berbatasan langsung dengan izin konsensi ini. Ya ini perlu upaya kami ya, ini tanggung jawab kita bersama. Bahwasannya ya kawan-kawan yang di civil society ini menganggap itu hal perlu untuk dipasilitasi dan diinisiasi. Sehingga masyarakat ini mendapatkan informasi yang clear terkait dengan rencana eksplorasi ini. Dan kita juga membuka ruang supaya rencana eksplorasi ini mendapat respon dari masyarakat. Mungkin tidak semuanya respon mereka negatif, mungkin ada hal yang positif. Ini karena memang bukan satu sisi Jawa kekhawatiran, malah ini menjadi harapan ya. Ya karena menganggap ya, kita punya sumber daya alam yang nggak kalahnya juga. Karena terkait dengan sumber mineral migas ini kan masih baru di tempat wilayah barat selatan ini. Salah satunya di Singkir. Kita senang ya bahwasannya potensi sumber daya alam kita ada di sektor migas. Tetapi bagaimana proses pengelolaan dan pemempatannya, kita harapkan ya mendapat partisipasi dan dukungan masyarakat. Salah satunya mendapat restu persetujuan masyarakat, sehingga hak-hak masyarakat nantinya bisa terakomodir, terpenuhi, sehingga dampak terkait dengan eksplorasi dan nanti kalau lanjut di eksplorasi ini ya dapat mempunyai kepada masyarakat sekitar khususnya. Karena mereka adalah yang setiap hari dan setiap saat berada di dalam sumber daya alam itu sendiri. Jadi terakhir ini bang, sebagai masyarakat mungkin abang banyak mendengar dari masyarakat terkait migas ini. Ya saya ulangi bang, sebagai masyarakat. Kira-kira apa sih saran, masukan dan harapan abang dengan adanya eksplorasi migas ini bang? Ya harapan saya, ya mudah-mudahan kekayaan sumber daya alam yang menjadi sektor migas ini ya betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Ketika dimanfaatkan itu harus berdampak juga kepada wilayah yang mempunyai sumber daya alam ini. Salah satunya kan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten C. Singkil yang bro. Singkil ya. Ya sehingga masyarakat sekitar yang berada di wilayah ekosisi mendapatkan manfaat langsung. Atau mendapatkan sebuah harapan, salah satunya itu bagaimana sektor tenaga kerja bisa terseram. Sektor realnya bisa hidup, pertumbuhan ekonominya bisa berjalan dengan baik. Dengan status Kabupaten C. Singkil yang sekarang katanya dalam angka kemiskinan yang cukup tinggi. Setidaknya dengan adanya investasi di sektor migas ini bisa, setidaknya adalah upaya menekan laju kemiskinan dan ini bisa berdampak langsung ya. Pertumbuhan ekonomi yang baik di Kabupaten C. Singkil. Itu harapan kita. Tetapi, saran saya juga, ini terkait dengan ekosistem laut, tapi harus ada kehatian juga. Ya terkait nanti bagaimana proses drilling ini bisa mengurangi dampak resiko ya. Ya salah satunya, ya kita berharap ada upaya-upaya yang kuat supaya tumpuhan minyak itu tidak mencemari laut yang berakibat terganggunya ekosistem laut. Kemudian terkait dengan drilling ini, ya harus disampaikan kepada masyarakat. Karena ini berdampak kepada psikologi juga masyarakat, karena ini hal yang baru di A. Singkil, ya beda ya daerah-daerah lain yang sudah dilalami, mengalami proses sumber daya alamnya di sektor migas sudah di eksplorasi atau di eksplorasi. Tapi ini hal yang baru. Jadi, perlulah disampaikan kepada masyarakat. Saya berharap Pemda A. Singkil mau menginisiasi ini, menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat di sekitar wilayah izin konsensi itu tahu. Dari proses rencana eksplorasi ini dan mendapatkan respon. Ya mungkin mereka akan memberikan informasi-informasi yang baik. Contohnya, Pak, kalau disini-disini wilayah-wilayah koperit kami memancing atau di wilayah-wilayah koperit kami melakukan aktivitas menangkapkan. Jadi ini kan informasi yang baik, ya sehingga pihak-pihak yang rekanan akan melakukan di bagi mendapatkan informasi inversional. yang detail, ya, terkait dengan wilayah kerjanya. Dan ini saya rasa respon itu harus jemputkan. Oke, Bang. Saudara, itulah pembahasan kami pada sore hari ini bersama Bang Kadar. Mudah-mudahan, Bang, ini berjalan dengan lancar, Bang, ya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.